Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemirsa dan sahabat Eljon TV serta fellow Lions hadir kembali dalam program We Are Lions pada kesempatan kali ini bersama dengan Perkumpulan Lions Indonesia di 307B1 yang merupakan bagian dari The International Association of Lions Club. Berbicara tentang program-program Lions Club, ternyata Lions Club juga sangat peduli terhadap anak-anak muda dan membuat suatu perkumpulan yang tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada para anak-anak muda ini untuk dapat mengembangkan diri dan berkontribusi baik secara lokal ataupun nasional dan internasional dan bekerja secara individu ataupun kolektif. Apa sejatinya yang menjadi program dari Lions Club Internasional ini? Sudah hadir bersama dengan kita semuanya, Ketua Komite Leo Club di 307B1, Ibu Indri Oktaviani. Langsung aja kita sapa beliau. Selamat datang Ibu di Studio Ozone TV. Halo, selamat datang Ibu. Sehat, Ibu? Sehat. Ibu ini kita lihat anggota Lions atau Leo, Ibu? Saya anggota Lions. Anggota Lions, ya. Oke, kalau kita berbicara tentang Lions Club, tadi saya sudah singgung ada Leo Club. Nah, sejatinya berarti ini adalah anggotanya anak-anak muda yang diberikan kesempatan untuk dapat mengembangkan kontribusinya secara internasional. Nah, siapa yang menjadi anggota Leo ini, Ibu? Jadi, Leo ini kita bagi dalam dua tipe. Tipe alpha adalah dari range umur 12 sampai 18 dan juga omega range umurnya dari 18 sampai 30. Jadi, biasanya yang umur 12 sampai 18 itu dia base school. Base school. Jadi, memang membedakan sebenarnya, kalau gitu Lions sudah memikirkan sedemikian rupa sehingga supaya tidak terjadi gap usia, gitu ya, Ibu? Iya, betul. Jadi, ada alpha dan omega. Nah, selain berdasarkan dari umur, apa yang membedakan alpha dan omega ini? Mungkin kegiatannya berbeda atau apa yang membuat akhirnya menjadi dua tipe dari segi umur ini? Oke, yang membedakan adalah, jadi biasanya itu untuk kategori alpha ini biasa adalah komunitas yang di sekolah. Jadi, seperti yang ada di Jakarta ini, kita dari DC 307 B1, kita memiliki lima komunitas alpha. Jadi, Leo alpha. Jadi, kita sudah masuk Leo ini di sekolah internasional. Sekolah mana aja, Bu, yang sudah menjadi bagian dari Leo Club Alpha ini? Kita memiliki lima komunitas base school, yaitu Leo Alpha yang ada di sekolah Binda Bangsa School, Springfield, IPK Integrated, Global Multibandial School, dan juga Notre Dame. Oke, nah, kalau berarti ini bisa menjadikan fasilitas juga kepada sekolah-sekolah untuk bisa mengembangkan mereka dalam kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, sekaligus untuk berinteraksi dengan masyarakat dalam hal ini adalah pengabdiannya. Nah, jenis-jenis kegiatan yang dilakukan oleh Leo sendiri itu apa aja, Bu? Di Leo Club ini kita memiliki lima service program, yaitu yang pertama adalah diabetes, yang kedua adalah relieving the hunger, yang ketiga vision, dan yang keempat environment, dan juga yang kelima adalah pediatric cancer. Jadi, fokus utama pelayanannya sama dengan di Lions Club, ya? Iya, betul. Sama dengan di Lions Club. Nah, bagaimana anak-anak ini untuk bisa melaksanakan kegiatan pengabdiannya? Sementara kan mereka ini kalau school-based, katakan demikian. Bagaimana untuk pembagian waktu dan juga kegiatannya ini? Biasanya kalau untuk berkegiatan kita bergabung dengan Lions Club, induknya. Jadi, Leo ini adalah bagian dari Lions Club. Jadi, setiap dari Leo, klub memiliki orang tuanya. Nah, yang kita bilang adalah Lions Club-nya. Jadi, bisa berkegiatan sendiri juga, dan juga bisa berbarangan dengan Lions Club induknya, seperti itu. Nah, kalau dengan program di sekolah itu sendiri, biasanya kan kegiatan-kegiatan ini dilakukan di weekend, dan tidak terbenturan dengan program sekolah, atau justru sekolah bisa memfasilitasi sebagai bagian dari ekstra kulikuler, katakanlah demikian, atau bagaimana, Bu? Rata-rata kalau untuk yang school-based, itu mereka bersifat sudah didukung penuh oleh sekolahnya. Jadi, mereka bisa rata-rata itu mereka berkegiatan sendiri di sekolah mereka. Oke. Seperti itu. Jadi, di dalam lingkungan sekolahnya sendiri. Dan juga seperti Bina Bangsa School itu, bahkan sudah masuk di dalam ekstra kulikuler mereka. Untuk kegiatan sosial di Leo Club, seperti itu. Karena yang saya tahu, bahkan sekarang ini sekolah juga diminta ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, gitu ya. Jadi, Leo ini sudah sangat tepat sekali, kalau semua sekolah bisa berpavirasi dan juga mengumpulkan untuk bisa menjadi bagian dari organisasi Berskala Internasional ini. Nah, selain dari kegiatan bakso, apa yang dilakukan oleh Leo ini sendiri, Bu? Untuk selain kegiatan sosial, jadi adik-adik Leo ini bisa belajar untuk menjadi seorang leader. Jadi, mereka di dalam kepanitian, mereka bisa belajar menjadi ketua panitia dan bagaimana mereka bekerja sama dengan tim. Dan juga, mereka bisa menularkan secara tidak langsung ya jiwa-jiwa sosial mereka dan nilai-nilai positif kepada orang-orang sekitar mereka. Jadi, harapan kita adalah Leo Club ini kita tanamkan sedikit mungkin jiwa sosial dan jiwa pengabdian mereka, agar bisa menjadi kebanggaan orang tua dan juga bangsa dan negara, seperti itu. Oke, nah kegiatan di luar dari bakso, apa yang dilakukan oleh Leo ini? Selain melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, adik-adik juga mereka memiliki namanya rapat kabinet, seperti itu, rapat kabinet ke-1, ke-2, dan juga mereka memiliki konvensi nasional, seperti itu. Jadi, mereka ini juga belajar bagaimana untuk melakukan tata cara melakukan meeting, bahkan mereka juga ada konvensi, tadi disebutkan konvensi nasional. Nah, kalau bicara tentang konvensi nasional, artinya ini beberapa anggota Leo yang tersebar di seluruh Indonesia itu bergabung menjadi satu untuk melakukan konvensi, seperti itu ya? Iya, betul. Nah, apa yang dilakukan di dalam kegiatan konvensi itu biasanya? Di dalam kegiatan konvensi itu biasanya kita memilih ya, melakukan pemilihan untuk distrik presiden berikutnya, seperti itu. Jadi, perlu kita ketahui ya sahabat L. John, bahwa di Leo Club ini mereka juga memiliki namanya distrik presiden, seperti itu. Jadi, di konvensi ini mereka memilih distrik presiden untuk tahun berikutnya, karena di Leo ini setiap tahun melakukan pergantian. Setiap tahun melakukan pergantian, pengurus seperti itu. Jadi, sama seperti di Lions ya, mereka mempunyai masa kepengurusan hanya satu tahun. Iya, betul. Dan itu tentunya memberikan kesempatan kepada yang lainnya untuk belajar menjadi seorang pemimpin. Betul. Nah, kembali lagi kepada anggota, tadi kan ada Alpha, lebih kepada Schoolbase, kemudian Omega. Nah, bagaimana orang-orang ini, para pemuda yang ingin tergabung menjadi Leo, caranya bagaimana, Bu? Kalau untuk umur 18-30, jadi Leo Alpha ini bisa kita undang. Jadi, misalkan mereka rata-rata ke umur 18-30 mereka sudah mulai untuk bekerja ya, seperti itu. Jadi, bisa kita kumpulkan anak-anak muda ini untuk jadi satu Leo Club, seperti itu. Jadi, untuk membentuk Leo Club itu hanya perlu 20 orang saja, itu mereka bisa membentuk Leo Club dan bisa di mana saja, seperti itu. Apakah Leo ini juga otonom atau harus mengikuti arahan yang ada, katakanlah SOP yang sudah ada, atau mereka itu bisa bergerak sendiri sebatas tidak melalui koridor-koridor yang sudah ditentukan, atau bagaimana kebijakannya? Untuk Leo Club sendiri, kita pada dasarnya itu boleh berkegitan sendiri asal disetujui oleh Landscape Indux. Seperti itu. Oke, jadi ketika kita mau menunjukkan sesuatu berkegiatan, Leo ini harus selalu report kepada klub induknya. Betul, iya. Yakni Lions Club. Iya. Karena Leo ini pembentukannya artinya, ketika kita mau menjadi bagian dari Leo itu, atau membentuk satu klub Leo, harus disponsori oleh Lions Club. Lions Club, betul. Oke, karena Leo merupakan bagian dari kegiatan di Lions Club. Oke, tapi nanti pada saat penyataannya, pelaksanaan kegiatannya, mereka bisa berkolaborasi antara Leo dan Lions? Bisa. Karena memang kita harapannya, kenapa Leo Club ini kita bentuk? Karena memang Leo ini adalah masa depan dari Lions. Jadi dengan harapan terbesar kita. Regenerasi berarti ya. Ada kewajiban khusus nggak yang harus dipenuhi menjadi seorang anggota Leo itu? Yang pertama adalah komitmen. Komitmen yaitu Leo ini menyediakan waktu untuk mengabdi dalam kegiatan masyarakat. Dan juga memiliki waktu untuk berkreasi dan berkreatif di dalam pengembangan klubnya sendiri. Seperti itu. Oke, nah kegiatan-kegiatan apa yang biasanya disupport oleh Leo untuk mensupport kegiatan-kegiatan Lions? Katakanlah di negian. Ada jenis kegiatannya apa aja, Bu? Kalau biasa, kegiatan-kegiatan yang biasanya seperti kegiatan besar ya. Kegiatan besar Lions adalah Peace Posture Contest. Jadi Peace Posture Contest ini, biasanya Lions itu mengadakan kegiatan di mal-mal. Dan kita bawa anak-anak Leo ini untuk belajar bagaimana mereka melihat bagaimana cara mengkoordinir suatu kegiatan-event yang besar dan mereka masuk ke kepanitian seperti itu. Oke, jadi memang selalu akan dibimbing oleh Parents Club-nya. Agar mereka tuh mandiri dan nantinya bisa siap untuk melakukan kegiatan sendiri. Jadi oke, yang cukup menarik juga disini adalah tadi sampaikan ada pengkategorian usia agar untuk memudahkan dan tidak terjadinya gap antara umur yang 11 katakanlah dengan umur yang 20-an seperti itu. Nah, jadi di Leo Club ini ada berapa klub, Bu, yang di distrik kita di 3071 di Indonesia bahkan di dunia ini? Kalau untuk di distrik 3071 kita memiliki 16 Leo Club, yaitu yang terdiri dari 458 Leo Club. Seperti itu. Dan untuk dunia kita tersebar di 140 negara dan memiliki 57.000 Leo Club yang tersebar di seluruh dunia. Oke, artinya ini kan organisasi bersifat global. Mereka bisa berinteraksi antara Leo di Indonesia dengan Leo yang di luar negeri gitu. Biasanya apa yang dilakukan untuk berinteraksi dengan mereka? Biasanya kita akan melakukan kegiatan jadi ada forum internasional seperti itu. Jadi Leo Club itu mengadakan forum di mana seluruh Leo Club negara itu bergabung di dalam satu forum itu. Jadi biasanya karena dengan canggihnya teknologi sekarang ini kita memiliki Zoom ya. Jadi sering sekali kita melakukan kegiatan event Zoom bersama dengan seluruh Leo Club internasional seperti itu. Nah, ini kan Leo juga bisa menjadikan wadah kepada para pemuda di seluruh Indonesia untuk mengabdikan diri menjadi bagian dari organisasi yang bersifat internasional gitu. Caranya bagaimana Bu untuk bisa menjadi bagian dari anggota Leo Club ini? Jadi sahabat Eljon jika anak-anaknya dan juga kerabat-kerabatnya yang mau join ke Leo Club gampang sekali ya. Cukup menghubungi Lions Club, Lions Club Internasional Distrik 307B1 yang ada juga di IG Instagram kita. Nah itu tinggal hubungi kita dan nanti kita akan melakukan orientasi ke tempat yang mau kita bentuk. Jadi sangat sederhana ya Bu untuk bisa mengikuti ini. Nah, kalau kita berbicara tentang Leo Club ini kan juga banyak bibit-bibit unggul. Karena nanti kan dipersiapkan untuk menjadi Regenerasi Lions gitu. Harapan yang diinginkan kepada seluruh pemirsa sahabat Eljon TV untuk bisa menjadi bagian Leo Club. Kenapa kita harus join di Leo Club Bu? Sahabat Eljon TV di tengah era modernisasi zaman sekarang ini, join Leo Club Internasional Distrik 307B1 adalah pilihan yang terbaik. Karena di sini di Leo Club Internasional Distrik 307B1, kita menanamkan sedini mungkin jiwa sosial dan jiwa pengabdian kepada anak-anak pemuda yang join di Leo Club Internasional. Selain itu juga di Leo Club Internasional Distrik 307B1, pemuda-pemudi kita ajarkan untuk bagaimana cara menjadi seorang leader, dan juga bagaimana cara mereka menghasilkan kemampuan bakat mereka, dan juga selain itu bagaimana mereka bekerja sama tim. Dan tentunya ini akan bisa mereka gunakan pada saat mereka terjun di dunia masyarakat dan dunia kerja nanti ke depannya. Bu Indri, kalau secara pendidikan, apa manfaat menjadi anggota dari Leo Club ini? Benefit menjadi anggota Leo Club dalam pendidikan adalah, dengan sertifikasi anggota member Leo ini, mereka bisa mendaftar ke Universitas Ternama dan rata-rata itu diterima di sekolah Universitas Internasional Ternama. Seperti itu. Yang kedua adalah, anggota Leo Club ini memiliki prioritas utama dalam mengikuti program Lions Club, yaitu pertukaran remaja ke luar negeri, seperti itu. Oke, dalam program Youth Exchange ya? Betul, ya. Jadi mereka akan diberikan prioritas utama, jadi mereka bisa memilih negara yang mereka ingin kunjungi, yang mereka ingin ikuti, dan langsung di-approval oleh Lions Club, seperti itu. Baik, Bu Indri, terima kasih atas waktunya berkunjung ke studio LJON TV dalam kesempatan program We Are Lions pada episode kali ini. Sukses selalu dan mudah-mudahan banyak para pemirsa LJON TV dan juga sahabat LJON TV untuk bisa bergabung menjadi bagian dari organisasi internasional, yakni Leo Club. Terima kasih. Pemirsa dan sahabat LJON TV, Leo Club adalah perkumpulan remaja-remaja pengabdian yang mempersatukan dari dan mendorong anak muda untuk mengembangkan kualitasnya, untuk mengabdi kepada tugas-tugas kemanusiaan tanpa mempersoalkan politik, agama, etnis, dan juga kesukuan. Sehingga bagi Anda, bagi para sahabat LJON TV, ingin menjadi bagian dari organisasi bersifat internasional dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan kepemimpinan, langsung saja bergabung dengan Leo Club Internasional, khususnya di Distri 307D1. Sahabat LJON TV dan Velo Lion, demikian episode We Are Lions kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam episode selanjutnya. Jangan lupa selalu saksikan di channel Youtube kami untuk like, subscribe, dan share sehingga kita bisa memberikan inspirasi dan menambar kebaikan kepada sesama. Sampai jumpa dan salam pengabdian. Hai, saya Putri Anggerini, perwakilan dari DKI Jakarta 2. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.